What's up? It's Queen! Di video ini aku mau RASIL JOK! 4 Cara Mix & Match 70s Fashion Fashion tahun 70an Salah satu era fashion yang paling aku suka Ada beberapa fashion item yang mendefinisikan style tahun 70an Tapi ada satu item yang paling bikin 70s style jadi keciri banget Yaitu celana cut brai Jadi di video ini semua looknya bakal pake celana cut brai Dan kalo kita ngomong 70s fashion Sebenernya kan gak cuman satu macem ya Ada beberapa scene Dan masing-masing scene ini punya fashion yang berbeda-beda Misalnya fashion dari disco tahun 70an Dari rock Rock aja ada berbagai macem Ada punk rock, ada glam rock, ada psychedelic rock Atau hippie fashion Dan lain-lainnya Jadi karena ada banyak Di video ini kita gak bakal ngebahas secara spesifik Untuk fashion dari setiap scene Lebih ngebahas 70s fashion secara general aja Dan semua detail item yang aku pake ada di description box Markimool! Oke, look 70s yang pertama Atasannya pake kaos Boleh polos, boleh ada graphic designnya Yang penting pake yang cuttingnya body fit Ini kaos terkecil yang aku punya di wardrobe aku Saiznya XS Makanya aku pakenya yang ini Ini kaosnya pull and bear Bawahannya pake celana jeans Warnanya mid wash Cuttingnya cut brai Ini jeansnya pull and bear dari women's section Kaosnya ditakkin yang rapi Bagian depan, samping, belakang Semuanya ketakkin Pake leather belt warna hitam Ini beltnya pull and bear dari women's section Footwear-nya pake plimsolls warna hitam Yang midsole-nya warna putih Atau warna ivory Of white Ini plimsoll local brand Hidden Heritage Vandage Resistant S Sama pake no-show socks Walaupun gak keliatan Sayangi kaki anda Dan jadi look 70s yang pertama Look yang simple banget Dan ini adalah basic 70s look Kalo kita ngomong zaman sekarang Tahun 2021 Kan yang lagi trending itu oversize Jadi kita sering ngeliat orang Atasannya pake kaos yang gombrong Yang oversize Terus bawahannya pake celana Yang cuttingnya white leg Bisa dibilang itu basic look Di zaman sekarang Tahun 2021 Tapi kalo kita balik ke tahun 70-an Basic looknya itu seperti ini Atasannya pake kaos yang cuttingnya body fit Kaosnya ditakkin Atau bisa juga gak ditakkin Tapi pilih yang cutting kaosnya itu Agak ngatung Jadi walaupun kaosnya keluar Jatohnya itu di sekitar area pinggang Terus pake bawahan yang cuttingnya flare Cut brae Atau bisa juga disebut bell bottom pants Atau bell bottom jeans Karena memang bentuknya kayak lonceng ya Kayak bell Bagian bawahnya melebar Jadi untuk basic look 70s ini Kuncinya ada di fit dan siluet Overall siluetnya itu seperti skinny di atas Melebar ke bawah Udah gitu di look ini aku ada beberapa poin lagi Yang pertama karena aku suka kombinasi yang contrasting Makanya aku pilih celana yang warnanya midwash Biar kontras sama atasannya Karena atasannya kan udah warna hitam Warna gelap Bawahannya jadi yang warna agak terang Tapi bukannya gak boleh ya Kalau bawahannya mau pake yang warna gelap juga Hitam Hitam Atau hitam Abu Atau bawahannya pake jeans yang dark wash Boleh-boleh aja Ini selera pribadi aku aja yang sukanya contrasting Dan satu lagi Karena ini basic look Jadinya aku pake footwear yang basic juga Yaitu plimsole Jadi selain sepatu kulit yang rapi Yang solnya tipis Sepatu kanvas itu juga bisa banget buat dibikin 70s long Makanya salah satu plimsole yang paling terkenal dari Converse Namanya Chuck Taylor 70s Lanjut look 70s yang kedua Kali ini kuncirannya aku buka Biar rambut gondrongnya keliatan Karena di tahun 70-an banyak cowok yang rambutnya gondrong Terutama musisi rock Atasannya pake kemeja garis-garis vertikal Warna hitam putih Buat kita jadiin daleman Ini kemejanya H&M Kemejanya ditak-in yang rapi Bagian depan, samping, belakang Semuanya ketak-in Footwear pake derby shoes warna hitam Pilih yang rapih Yang solnya tipis Ini sepatu local brand Bosch Key Sama aku masih pake no show socks Terus atasannya di layer Pake tracker jaket warna coklat Bahannya suede Pilih yang cutting-nya regular fit Atau yang agak body fit juga boleh Ini jaket yang pull and bear Terakhir pake eyeglasses Yang framenya model jadul Ini kacamata local brand Project Soul Eyewear Dan jadi look 70s yang kedua Pakaian yang casual ke arah rapih Kalo aku hidup di tahun 70an Aku ngebayangin ini adalah pakaian yang aku bakal pake Buat ngedate Dan ini ada gambar referensi outfitnya Kalo diliat-liat lagi Jadinya mirip banget ya Kayak berasa ngaca Kebetulan aku punya item-item Yang warna dan patternnya sama Jadi aku bener-bener bisa recreate look ini Walaupun ga 100% sama ya Soalnya jaket aku warna coklatnya beda Terus bahannya juga beda Terus bawahannya pake celana setelan Yang bahan kain rapih Kalo aku disini pake yang bahan twill cotton Cuman warnanya sama-sama hitam ya Jadi mirip-mirip Anyway ini look yang perpaduan warnanya Sangat-sangat aman Karena ini pake 3 kombinasi warna netral Yaitu hitam, putih, sama warna coklat Dan look ini juga very-very klasik Ini vibesnya sangat-sangat koleksi Celine Yang Spring Summer 2020 Koleksi 2020 loh Koleksi jaman sekarang Zaman modern Jadi buat temen-temen yang suka dengan vintage Atau retro look Menurut aku look ini bisa banget nih Buat kita jadikan referensi Dan kita pake di zaman modern Lanjut Look 70s yang ketiga Atasannya pake turtle neck rajut warna coklat Make sure bagian lehernya itu yang ketat ya Ke leher Jangan pake yang longgar-longgar Dan biasanya yang ketat ke leher itu Yang bahan rajut Kalo turtle neck yang bahan kaos Bahan cotton Di bagian kerahnya itu Bisa longgar-longgar Ini turtle necknya pull and bear Bawahannya pake celana cutting bootcut Warna coklat tua Sama ada pattern-patternnya gitu ya Ada pattern bunga Ada pattern leopard Ini thrift shop di beast market Terus footwearnya masih pake sepatu yang sama Kayak di look kedua Derby shoes warna hitam Local brand Bosch key Terus atasannya di layer Pake over shirt warna ivory Warna broken white Ini over shirtnya H&M Buat styling di bagian kerahnya dibuka satu kancing Terus di tuck in Tuck in yang rapih Bagian depan, samping, belakang semuanya ke tuck in Terus pake leather belt warna hitam Ini beltnya pull and bear dari women's section Dan jadi look 70s yang ketiga Ini gambar referensi outfitnya Walaupun ini main layering Tapi looknya very-very simple Soalnya turtle necknya cuman keliatan di area leher Terus turtle necknya warna kuning pula Terus entah ya Ini pake kemeja atau pake over shirt Yang stylingnya itu di kancing semua Cuman sisa satu kancing yang dibuka Jadi kalo diliat sekilas Ini gak kayak look layering Ini kayak apple Asik dan simple Atasnya satu piece Bawahnya satu piece By the way look ini agak-agak Harder dan geler Soalnya dalamannya pake turtle neck rajut Ini permainan warnanya mirip-mirip sama look kedua ya Permainan warna yang netral Dan look ini agak-agak monochrome look ya Soalnya semuanya pake satu color palette coklat Kayak warna beige Warna ecru Warna taupe Dan walaupun turtle necknya bewarna Warna kuning Warna kuning sama coklat itu juga masih satu color palette Karena overall looknya ada di satu color palette Itu yang aku jadiin referensi di outfit aku ini Turtle necknya coklat Celananya coklat Overshirtnya warna ivory Warna putih yang tonenya warm Selain itu aku juga ngambil referensi kombinasi jenis pakaiannya Turtle neck rajut yang ketat di leher Di layer over shirt yang di bagian depannya ada dua kantong Footwear-nya sepatu kulit rapi Celananya aja nih yang paling beda Disini dia pake celana setelan yang rapi Cuttingnya flare Kalo aku disini pake yang bahannya kayak jeans Terus cuttingnya boot cut Dan kayak look kedua juga Ini look yang casual rapi Dan looknya juga bisa banget nih Buat kita pake di zaman modern Lanjut Look 70s yang keempat Pakeannya udah mulai berpattern Agak ketebak ya ini genrenya apa Atasannya pake kemeja Cuban color Yang kerahnya kebuka Terus pilih yang bahannya lemes Kayak bahan kemeja blues Jangan pake kemeja yang rapi Yang bahannya kaku Sama pilih yang berwarna Dan berpattern rame Lebih bagus lagi kalo patternnya Pattern etnis Kayak Navajo Atau paisley pattern Ini kemejanya danger fill Kancing kerahnya dibuka Sampai cowak Jadi memang stylingnya agak revealing Terus ditakkin yang rapi Depan, samping, belakang Semuanya ketakkin Bawahannya pake celana cutbrai Warna ungu tua Mungkin kalo di kamera agak nyaru Kayak warna hitam jadinya nih Bahannya corduroi Ini celana hasil thrift shop Di Metro Atom Plaza Pasar Baru Jakarta Pusat Footwearnya masih pake derby shoes Warna hitam Kayak di look ketiga sama look kedua Local brand Bosch Key Memang sepatu kulit rapi kayak gini tuh Kepake banget buat 70's look Terus pake scarf yang agak panjang Buat kita jadiin ikat pinggang Jadi scarfnya dimasukin ke belt loop Terus diikat simpul Pilih scarf yang berwarna Dan berpattern juga Disini aku pake yang warna netral Warna hitam Tapi kalian juga bisa pilih Yang warnanya satu tone Sama pakaian yang kalian pake Ini scarfnya Pullen Bear Pake kalung-kalung bohemian Ini kalung-kalungnya Barry Benka Terakhir pake tin sunglasses Warna ungu Buat nyocokin sama Overall tone pakaiannya Ini kacamata local brand Giant Eyewear Dan jadi 70's look yang keempat Hippies fashion Di awal video aku bilang Mau bikin look yang general aja Tapi akhirnya bikin juga hippie look Gak apa-apa lah ya Karena aku suka banget sama hippie fashion Mungkin karena aku suka banget Sama Jimi Hendrix Cream Sama Beatles Dan pas late 60's 70's Mereka cara berpakaiannya kan hippie banget tuh Jadi sering terekspos dengan Bagaimana cara rocker-roker ini berdandan Makanya aku terinfluence banget Aku jadi suka Dan sebetulnya hippie fashion ini Gak hanya 70's look ya Karena sebetulnya hippie fashion itu Mencapai puncaknya Peaknya itu di tahun 60 akhir Tahun 67, 68, 69 Salah satu festival tempat para hippie berkumpul Yang paling terkenal juga ada di tahun 69 Woodstock Festival Dan trend fashionnya berlanjut Ke tahun 70-an Bahkan sampai zaman sekarang sebetulnya Karena banyak sekali fashion designer Yang kita bisa lihat koleksi runway-nya Ngambil referensinya itu dari hippie fashion Salah satu yang aku paling suka Saint Laurent Aku suka banget sama hippie fashion Selain karena banyak musisi rock Yang aku suka di genre psychedelic rock Tapi juga karena look fashionnya hippie itu sendiri Basically aku suka pakaian yang rame Yang colorful Yang banyak patternnya Dan itu semua karakter fashion yang kita bisa temuin di hippie fashion Warnanya berani Patternnya berani Looknya pun bisa dibilang genderless fashion Karena kita bisa nemuin look yang sama persis Dipake both oleh cowok dan juga sama cewek Dan untuk temen-temen yang mungkin belum familiar Sama genre fashionnya hippie Aku sangat menyarankan kalian buat coba browsing-browsing Cari referensi hippie fashion Khususnya buat yang suka sama colorful outfit Karena fashionnya hippie sangat-sangat menarik Dan sangat stylish Obrig Daniel Sampai jumpa di可愛 apartис Bagaimana harus dengan pengwini DanMan Yang Dan Yang Dan Dan So guys, itu dia 4 cara buat mix and match 70s looks Salah satu fashion terfavorit aku Semoga video ini bisa jadi referensi tambahan Buat temen-temen eksplorasi fashion Hope you guys enjoy this video Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton Udah like, share, dan juga subscribe And I'll see you on the next video Peace out Sub indo by broth3rmax